Ganjar Pranowo Mahfud MD ini adalah pasangan yang super ideal buat bangsa Indonesia. Pak Ganjar pernah mengatakan pada saya bahwa beliau ingin membentuk zakon kabinet. Kabinet para ahli, bukan kabinet bagi-bagi kursi partai politik yang terjadi seperti sekarang. Kapasitas dan kapabilitas seorang Prabowo tidak terlalu bisa kita harapkan untuk menyelesaikan masa-masa kebangsaan. Apalagi nanti dibantu oleh anak kecil yang baru 2 tahun jadi wali kota karena dipaksakan oleh bapaknya. Halo sahabat main TV, kita bertemu kembali dalam Rudis Main. Sahabat main TV, bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia mendeskripsikan sosok pemimpin baru Indonesia nanti? Yaitu Ganjar Pranowo. Saya beberapa kali berinteraksi dengan seorang Ganjar Pranowo. Tiga atau empat kali dan beberapa kali ngobrol dengan beliau. Saya melihat sosok ini mempunyai kecerdasan yang di atas rata-rata. Investasi sosial dia dibangun dari bawah sebagai kader partai, kemudian di legislatif, kemudian di eksekutif selama 2 tahun dan semuanya Alhamdulillah berjalan dengan sukses. Keluarganya pun harmonis, punya anak satu dan anaknya cukup brilian menurut saya, sangat pintar. Dan istrinya Ibu Atiko juga sangat smart woman lah, terlihat sekali. Jadi sosok Ganjar Pranowo ini memang sosok ideal bagi masyarakat Indonesia. Nah, saya pernah menanyakan pada Mas Ganjar Pranowo, apakah ada keinginan nanti untuk melanjutkan legese yang sudah dibuat oleh Brian Jokowi selama 9 tahun terakhir ini? Dan Mas Ganjar mengatakan sudah pasti yang baik-baik akan dilanjutkan dan yang penting harus ada akselerasi, percepatan-percepatan. Ada beberapa hal yang harus ditambah sebagai contoh tentang kehidupan beragama yang masih ada letupan di sana-sini. Pembubaran gereja, pembubaran ibadah itu masih sering terjadi dan ini menjadi salah satu kelemahan dari pemerintahan Pak Jokowi yang belum terselesaikan dengan baik. Ini bukan masalah SKB 2 Menteri, tapi ini adalah pembangkangan terhadap konstitusi, itu menurut Mas Ganjar Pranowo. Pertama tentang kehidupan beragama, itu akan diperbaiki. Melawan radikal, Pak Ganjar jauh mempunyai ketegasan dibandingkan Pak Jokowi. Saya ingat pada saat beliau akan melantik pejabat-pejabat di Jawa Tengah, sebelum melantik beliau mengatakan siapa? Bapak Ibu semua yang bersetuju atau berafiliasi dengan PKI, HTI, dan FPI, tunjuk jari dan kemudian minta keluar. Artinya, dia bisa menetapkan bahwa HTI, FPI itu sama persis dengan PKI, yaitu organisasi terlarang di Indonesia. Ini tidak pernah saya dengar dari seorang Jokowi. Nah, artinya bagi saya, dengan segala rencana besar seorang Ganjar Pranowo, apalagi beliau mempunyai niat untuk menggali lebih dalam potensi APBN yang ada di Indonesia, berdasarkan pajak mungkin, dan lain-lain sebagainya. Menurut saya, Pak Ganjar Pranowo ini bisa menjelma menjadi tokoh yang jauh lebih baik dibandingkan Presiden Jokowi. Apalagi, fondasi dasar pembangunan infrastruktur dan sebagainya sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Nah, masalah IKN itu menjadi PR kita bersama. Karena ini menurut saya memang ada keterburu-buruan yang dipaksakan oleh seorang Jokowi agar segera pindah, meskipun itu agak sedikit memperkosa semua resources yang ada. Karena kita tahulah, itu ada paksaan dan itu hanya ingin sekedar meninggalkan legasi buat bangsa Indonesia. Tapi, seorang Ganjar Pranowo mempunyai sikap untuk tidak pernah menjelekan pendahulu-pendahulunya. Sudah pasti seorang Ganjar akan mengambil hal yang baik, fondasi-fondasi yang luar biasa yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi, kemudian melakukan percepatan-percepatan. Dan, Pak Ganjar pernah mengatakan pada saya bahwa beliau ingin membentuk zakon kabinet. Kabinet para ahli, bukan kabinet bagi-bagi kursi partai politik yang terjadi seperti sekarang ini. Di era Pak Jokowi, itu yang terjadi adalah bagi-bagi kursi. Sosok yang profesional seperti Ibu Retno Marsudi, kemudian Ciri Mulyani, itu hanya satu dua. Ditambah Pak Basuki Hadi Mulyani, mungkin dua atau tiga. Yang lain bagi-bagi kursi semata. Saya melihat Ganjar Pranowo ini menjadi sosok baru bagi pemimpin Indonesia masa depan. Bukan sekedar fotokopi dari Jokowi. Nah, ini agak berbeda dengan Pak Prabowo Subianto sekarang. Orang melihat Prabowo sekarang, ini seperti lebih Jokowi daripada Jokowi sendiri. Karena beliau mempersonifikasikan dirinya seolah-olah beliau ini Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tanpa celah, tanpa cacat, dan semua diikuti. Dan bahkan timnya adalah tim Jokowi. Ini bisa menjadi hambatan ke depannya. Apalagi kapasitas dan kapabilitas seorang Prabowo tidak terlalu bisa kita harapkan untuk menyelesaikan masa-masa kebangsaan. Belum lagi fisiknya, sudah tidak fit lagi. Apalagi nanti dibantu oleh anak kecil yang baru dua tahun jadi wali kota karena dipaksakan oleh bapaknya. Kita tidak bisa berharap apa-apa dari pasangan Prabowo dan Gibran. Mereka hanya mengatakan bahwa Prabowo dan Gibran itu seolah-olah Jokowi periode ketiga. Itu yang mereka sampaikan. Ini berbeda sekali dengan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Nah, Mahfud MD ini menjadi aksen yang luar biasa menarik. Karena beliau bukan sekedar ban serep seperti wakil berjain sebelumnya. Beliau mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang bisa mengisi ruang kosong yang belum bisa diisi oleh Ganjar Pranowo. Yang pertama ketegasan dalam masalah hukum, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian nyali yang sangat tinggi dan itu adalah Mahfud MD. Belum lagi pengetahuan yang sangat luas tentang sistem ketatan negaraan kita. Artinya memang harus kita akui bahwa Ganjar Pranowo Mahfud MD ini adalah pasangan yang super ideal buat bangsa Indonesia. Mereka tidak lagi menjadi dalam bayang-bayang Presiden Jokowi. Justru mereka melepaskan diri dari Jokowi dan menjilwa jadi pemimpin yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena kemampuan dan kapasitasnya dan satu lagi dari seorang Ganjar Pranowo yang lebih dibandingkan dengan Jokowi adalah kemampuan komunikasi publiknya. Jauh lebih pintar berkomunikasi dihidupkan publik dibandingkan Jokowi. Ini fakta. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia harus optimis. Indonesia ke depan akan dipimpin oleh orang-orang yang tepat. Artinya mari kita memilih pemimpin yang tepat untuk itu. Karena pemimpin yang tepat tidak datang dengan sendirinya. Harus kita cari, kita temukan dan kemudian kita dudukkan menjadi pemimpin. Ini tugas kita, tugas kebangsaan kita, tugas sejarah kita sebagai rakyat Indonesia. Karena yang berdaulat memilih pemimpin itu bukan elit politik, bukan partai politik, tapi kita rakyat Indonesia. Dan menurut saya Ganjar Pranowo akan bisa menjadi pemimpin yang sangat ikonik dan pemimpin yang bisa menjadi nahkoda baru bagi bangsa Indonesia dengan branding personal yang luar biasa tentang Ganjar Pranowo sendiri. Bukan di bawah bayang-bayang siapapun. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita bertemu kembali dalam Rulis Main berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.